Oke kali ini saya akan mereview gaji dari channel Nanang Petualang Berapakah gajinya? Kita lihat di datanya Oke ini dia data dari channel Nanang Petualang Channel ini mengunggah atau mengupload 144 video Disini pelanggan atau subscribernya yaitu 131.000 subscriber Kemudian tampilan video atau penayangan videonya yaitu 20.534.376 Disini negaranya yaitu TW atau Taiwan Dan jenis alurannya masih kosong Kemudian channel ini dibuat pada tanggal 8 September 2019 Oke kita lihat nilai dari social blade-nya yaitu B Disini peringkat social blade-nya yaitu ke 181.827 Kemudian peringkat pelanggan atau peringkat subscribernya yaitu ke 201.825 Dan peringkat tampilan video atau peringkat penayangan videonya yaitu ke 267.722 Disini peringkat negara Taiwan-nya yaitu ke 1.252 Oke kita lihat penayangan video selama 30 hari terakhir Yaitu 1.488.000 Data disini meningkat 63,4% Kemudian kita lihat pelanggan selama 30 hari terakhir Atau penambahan subscriber selama 30 hari terakhir Yaitu 7.000 subscriber Data disini meningkat 40% Dan disini kita lihat data statistik penambahan subscriber dan juga perkiraan pendapatan harian dan mingguannya Disini rata-rata penambahan subscriber hariannya yaitu 234 subscriber Dan rata-rata mingguannya yaitu 1.630 subscriber Kemudian perkiraan pendapatan harian dan mingguannya Disini rata-rata pendapatan hariannya yaitu 12 dolar Dan rata-rata mingguannya yaitu 87 dolar Kemudian kita lihat berapakah penghasilan bulanan dan juga penghasilan tahunannya Disini taksiran penghasilan bulanan terendahnya yaitu 372 dolar Dan taksiran tertingginya yaitu 6.000 dolar Kemudian taksiran penghasilan tahunannya yaitu terendah 4.500 dolar Dan tertingginya yaitu 71.400 dolar Oke kita akan hitung berapakah kalau dirupiahkan Oke kita langsung saja hitung berapakah kalau dirupiahkan Tapi disini saya akan menghitung taksiran terendahnya Karena taksiran terendah biasanya mendekati hasil atau mendekati gaji sebenarnya Oke disini taksiran penghasilan bulanannya yaitu 372 dolar Sebelum dikalikan kita cari dulu nilai tukar dari dolar ke rupiah Oke kita sudah di google Kita akan cari nilai tukar dari dolar ke rupiah Disini nilai tukar dolar ke rupiah yaitu 14.332 rupiah Kemudian kita tinggal salin saja Oke kita barusan sudah menemukan nilai tukar dari dolar ke rupiahnya Disini kita tinggal mengalihkan saja Jadi 372 dolar dikali 14.332 rupiah Hasilnya yaitu 5.331.522 rupiah Itu adalah taksiran penghasilan bulanannya Oke kita langsung saja hitung taksiran penghasilan tahunannya Yaitu 4.500 dolar Dikali 14.332 rupiah Hasilnya yaitu 64.494.225 rupiah Itu adalah taksiran penghasilan tahunannya Oke data ini berdasarkan dari data social blade Data sebenarnya atau gaji sebenarnya Hanya yang tahu dari channel nanang petualang itu sendiri Sekian info dari saya Semoga bermanfaat Semoga bermanfaat